Terima kasih. Yang mempunyai dampak positif yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat di Indonesia terutama untuk anak-anak sekolah dan juga ibu-ibu hamil. Oleh sebab itu program pertama yang kita lancarkan adalah memberikan makan siang gratis dan susu gratis di sekolah dan pesantren serta bantuan gizi untuk anak balita terutama dan ibu hamil. Ini kita akan laksanakan melalui seluruh tim kampanye daerah yang berada di 38 provinsi dan juga relawan yang sudah mulai berjalan pada hari ini. Pada hari ini sudah mulai berjalan di sembilan titik, sembilan kota. Sembilan kota itu dimulai dari Jakarta, Semarang, Yogyakarta, tiga titik di Makassar, di Tanggerang, Surabaya, dan Semarang. Jadi tiga titik, jadi di sembilan titik sudah mulai berjalan dengan target memberikan seribu di sebu titik. Dan ini dilakukan secara door-to-door dan ini juga bisa dilihat langsung di dalam khusus website untuk memantau kegiatan ini. Jadi ini sudah mulai berjalan dan ini akan terus berjalan pada masa kampanye ini. Dan ini insya Allah akan dilanjutkan apabila pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2224 sesuai dengan visi, misi, dan juga istilah beliau, quick win atau hasil cepat. Yang dimana ini akan memberikan makan siang dan susu gratis ini kepada 82,8 juta penerima manfaat di siswa sekolah, santri, ibu hamil, dan balita. Dan anggaranya itu per tahun sudah dihitung kurang lebih mencapai hampir 400 triliun per tahun. Tetapi yang tentunya yang dilihat bukan hanya ini akan meningkatkan gizi, meningkatkan kualitas, dan juga meningkatkan membantu bapak-bapak, ibu-ibu yang memberikan gizinya kepada anak-anaknya. Tetapi yang perlu dilihat adalah dampak dari akan begitu besarnya dana yang berpitar sampai tingkat provinsi, kelurahan, kabupaten, kota, dan desa. Ini akan menjadi suatu program yang sangat dasyat. Karena ini akan mengena kepada program-program lainnya. Ini akan mengena kepada tentunya sandang, ini akan mengena kepada program peningkatan tenaga kerja, ini akan mengena kepada program kesehatan, ini akan mengena kepada kualitas dari manusia yang ada di Indonesia. Karena kita akan memberikan ini secara terus-menerus. Dan tentunya ini akan menggerakkan roda perekonomian tidak hanya di provinsi sampai ke kabupaten, kota, dan desa. Karena ini akan melibatkan emak-emak, sebagian yang masak, ini akan meningkatkan BUMDES, BUMN Desa, ini akan meningkatkan semua kegiatan-kegiatan yang di organisir oleh desa, oleh provinsi, kabupaten, kota, secara masif. Dan ini juga kenapa akan dikirimkan ekonomi yang keempat? Akan dikirimkan oleh telurnya, susunya, ayamnya, dagingnya. Jadi, agama ini adalah program yang sangat luar biasa, ada dampak yang sangat besar. Tidak hanya dari sisi kesehatan, dan juga peningkatan dari sumber daya manusia Indonesia, menurutkan stunting, tapi juga dari segi pergerakan ekonominya. Dan sekarang ini bukan suatu program yang baru dilaksanakan di negara-negara lain, sudah laksanakan. India sudah melaksanakan, Amerika Serikat melaksanakan, dan negara-negara lain juga akan melaksanakan. Jadi, ini bukan suatu program yang baru akan dilaksanakan di satu negara buka. Dan ini sudah terbuka. Jadi, program unggulan dan program quick win atau hasil cepat yang direncanakan oleh Bapak Prabowo dan Mas Gilberto. Jadi, pemberian makanan gratis dan susu gratis ini, makanan gratis ini adalah untuk pemulai dan juga untuk mengaktifasi bagaimana ini kita sudah berjalan nanti selama berapa bulan, 3 bulan ke depan, sehingga pada saat yang nanti ini dilaksanakan oleh pemerintah, sudah memahami program ini secara baik, benar, terpadu, dan tentunya akan meningkatkan seluruh komponen-komponen dan seluruh lapisan masyarakat sampai ke desa-desa. Nah, untuk detailnya mengenai hal itu, saya persilakan, Mas Budi ini, untuk... Oke, nanti kalau ada pertanyaan mengenai ini, silakan nanti kebetulan, saya tidak mungkin tidak membacakan dampak program kansi yang ada bantuan gizi ini, ya tentunya salah satunya menciptakan generasi yang sehat, cerdas, terampil, memiliki keunggulan daya saing, ya, sehingga, serta produktivitas ekonomi yang tinggi, sehingga mencapai tujuan Indonesia emas di 2045. Dan tentunya juga berkontribusi kepada misi pemberatasan kemiskinan ekstrim dalam 2 tahun, serta kemiskinan relatif, dengan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga untuk pembiayaan anak, serta pengembangan ekonomi berbasis daerah. Dan yang lainnya adalah menghasilkan dampak perkenalaman berlipat, atau multiplayer ekonomi efek, sehingga lebih dari diinvestasikan melalui pemberdayaan UMKM, BUMBES, koperasi unit desa, serta pemerataan ekonomi dengan orientasi pembangunan ekonomi daerah, sehingga tercipta juga lapangan kerja baru di daerah-daerah non-urban, serta mengurangi laju urbanisasi secara alami. Berikutnya, mengurangi rasio ketimpangan gender dalam rangka jangka panjang untuk kaum perempuan, baik dari tingkat literasi, kesetaraan pendidikan, maupun tingkat partisipasi angkatan kerja. Dan juga ini tentunya akan membantu Indonesia sebagai role model dalam penerapan SDGs dari PBB. Dan dalam pelaksanaannya ini, tentunya nantinya apabila Pak Perbo, insya Allah, dan juga Mas Gibran ini terpilih, ini akan bersinegi dengan seluruh kementerian, baik itu kementerian Kemendikbud, Kemenkes, Kemendes, BKKBN, dan juga instansi pemerintah terkait lainnya. Kemutaran anggaran kurang lebih memang 400 triliun satu tahun, dan bagaimana dengan ini, dan cakupan 100% dari total 82,9 juta ini penimampaan diharapkan sudah bisa tercapai pada tahun 2028. Jadi 100%nya ya, karena ini kan menyangkut 82,9 juta orang. Jadi secara bertahap. Dan juga bagaimana ini akan, seperti yang saya sampaikan tadi, memaksimalkan pepasokan dan juga produksi bahan baku dari tingkat hulu yang bersumber dari petani, peternak, serta nelayan lokal. Ini akan sangat-sangat terbantu karena mereka akan mendapatkan kepastian dari hasil tangkapannya, dari hasil produksinya, dari hasil pertaniannya, dari hasil peternakannya, akan dipergunakan untuk program ini. Jadi mereka mempunyai kepastian baik dari kestabilan harga, karena ini adalah program yang berjalan terus-menerus, jadi akan mengurangi faktor-faktor yang akan mengurangi pendapatan mereka. Kan biasanya, oh kalau lagi panen, harganya turun, karena suplai yang melimpah, ini tidak akan terjadi lagi, karena dengan ada program ini akan sangat membantu penyerapan dari hasil-hasil pertanian, peternakan, dan juga perikanan. Nah, kemudian tentunya ini akan lebih lagi mendorong sinergi antara perminta pusat, pertanda daerah, baik itu melalui WMN, WMD, BUMDES, dalam rangka memenuhi kebutuhan dari pelatihan, distribusi rantai pasok lebih efisien, dan tentunya kita harapkan program ini akan berdampak sangat-sangat positif kepada masa depan Indonesia ke depannya. Mungkin itu yang kedua informasi dari kami, kita terbuka untuk apabila ada pertanyaan. Ya, silakan. Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independent, terpercaya. Terima kasih telah menonton!